Intro Setelah sebelumnya singgah di kota Manado, Sulawesi Utara selama 3 hari, Pangeran Juan de Bagration Mohrani dan Putri Christine dari Kerajaan Georgia mengunjungi Pulau Dewata Bali dan singgah selama 5 hari untuk menikmati masa bulan madunya. Agung Rai Museum of Art atau Arma Ubud menjadi salah satu destinasi yang dikunjungi sang pangeran dan putri selama berlibur di Bali bersama 14 anggota keluarga mereka setelah sebelumnya singgah di kota dan jimbaran selama 4 hari. Bali sengaja dipilih sebagai tujuan dalam merayakan momen bahagia keduanya karena Pulau Seribu Pura ini memang tengah menjadi destinasi unggulan di kalangan masyarakat Georgia. Sehingga meski tidak terlalu lama, pasangan ini mengaku cukup senang dan ingin kembali lagi ke Pulau Bali. Selamat menikmati! Menurut Anda seperti berbeza, warga, dan merupakan warga yang luar, dan berhasil, dan menyenangkan waktu yang luar. Ok, dan ini adalah perasaan Anda pertama kali untuk melawat Bali? Ya, ini adalah perasaan kami terlebih dahulu, perasaan saya di Indonesia. Indonesia, pertama kali Anda datang ke... First we fly to Jakarta, from Jakarta we fly to Manado. In Manado we stayed three days and we went diving, very beautiful coral reef. And then from Manado we came here to Bali. And this is your last time? We will go back to Jakarta and we will stay a few days in Jakarta. Meski terbilang mendadak, kunjungan ke Bali ini telah diagendakan sebaik mungkin. Selama berada di Arma, keduanya dipandu langsung oleh pemilik Museum Agung Rai serta konsultan bidang sosial Arma Paul Amron. Sejumlah kegiatan pun dilakukan oleh Pangeran Juan dan Putri Kristin selama berada di Ubud. Seperti melihat koleksi yang ada di Arma, presentasi mengenai foundation dan properti, makan siang di Hanging Gardens, mengunjungi pelihatan atau kerajaan Ubud, dan ditutup dengan makan malam di bebek tepi sawah. Saya di sini sih sebenarnya hanya membantu mereka saja. Karena memang ada yang membawakan itu Pak Yudi dari Jakarta dan Ibu Agata. Karena beliau, dua beliau itu yang diundang waktu pernikahan di Georgia. Jadi sekarang mereka mau kayak honeymoon, jadi kayak membalas budi. Dan kebetulan memang mereka pengen banget kita show off juga tentang Obama's Walk. Waktu itu kan Obama ke Arma juga waktunya sempit sekali. Jadi akhirnya oke deh kita coba bawa ke Arma kalau memang ada waktu. Nah ini hari terakhir jadinya beda-beda kelihatan kecapean semua. Tapi untung sempat. Dari kapan menunjungi Indonesia? Aduh tanggal 9 atau 10 ya waktu itu? Eh 10, 10, 10. 10 Agustus. Jadi cuma 5 hari yang lalu. Awalnya ke mana? Ke Manado. Terus dari itu ke Bali. Dari Bali ke Jakarta besok. Terus di Bali sudah ke mana? Enggak banyak sih sebenarnya karena banyak networkingnya. Jadi memang untuk kali ini aku sih merasa sayang banget ya. Karena enggak sempat sightseeing. Baru ini nih keluar ke Ubud hari ini. Terus gimana nih sistemnya mereka? Itu dari mana dulu? Terus di Arma sendiri? Kalau di Arma nanti paling saya jelaskan. Persis waktu Obama walk sih. Itu dari foundation terus ke property. Dan habis itu udah. Langsung kita lunch. Kita hanging garden. Dari hanging garden kita diundang di kelihatan ya. Di palace. Terus ke pepet tepi sawah. Malam udah gitu aja. Menurut Bang Amron. Gimana kunjungan Putri dan Pameran? Menarik. Mereka enjoy. Tapi memang wish it more relaxed. Karena sekarang masih mungkin banyak networkingnya. Untuk Arma sendiri gimana nih? Di kedatangan? Oh Arma so welcome to everybody kan. Jadi ya seneng aja kan. Juga untuk bisa sharing dengan mereka. Apalagi tentang masalah foundationnya. Ya. 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 The foundation is actually. They're doing culture preservation. Through children. Anak-anak dididik untuk kemelan menari yang bener. Kayak gitu kan. Jadi itu yang aku juga suka. Makanya aku support. Seperti itu. Jadi tidak ada pelanggan? Tidak ada. Karena kan sem sekolah. Iya. Iya. Hehehe. Persiapannya sendiri. Ini diarnya bukan? Mendadak juga sama mendadak. Dan saya arranginya juga mendadak. Tapi memang kalau begini selalu banyak mendadakan. Banyak cancellation last minute ya. Cuman saya nanti bangga juga bisa men. Apa namanya. Memperlihatkan salah seorang seniman tari. Jasmine Okubo. Yang akan bikin surprise nanti di dalam museum. Kunjungan keduanya semakin berkesan. Berkat pertunjukan kejutan oleh Mireki Jasmine Okubo. Penari bertalenta asal Turki. Yang membawakan tarian bertajuk Tatwa Nasi. Gerakan tari yang ritmis dipandu musik pengiring kontemporer nan unik. Sukses mengundang decah kagum dan tepuk tangan dari sang pangeran dan putri. Yang dalam kesempatan ini ditemani oleh 14 anggota keluarga kerajaan lainnya. Meski kunjungan ke Bali ini hanya dalam rangka liburan bulan madu. Namun kunjungan ini dapat berdampak positif. Terutama pada sektor pariwisata di Pulau Bali. Mengingat Bali tengah menjadi top destination di negeri Georgia. Diharapkan kunjungan ini nantinya dapat meningkatkan hubungan antara Indonesia dengan Georgia terutama dalam hal pariwisata. Karena lewat kunjungan ini wisatawan mancanegara terutama yang berasal dari Georgia dapat semakin mantap. Dalam memilih Bali sebagai salah satu destinasi wisata selama berkunjung ke tanah air. Sebenarnya beberapa teman yang range utamanya ada teman saya kan dari Jakarta. Saya hanya responsibel untuk Bali. Jadi kita kan ada di Manado, ada Bali, ada Jakarta. Tapi kita satu grup, grup teman-teman aja. Jadi teman saya itu yang kepala sukunya lah. Berarti ada cabang yang ada putih gitu? Oh ini ada putihnya atau apanya ini? Sorry, sorry. Oh iya, eventnya kalau gitu. Kalau eventnya. Ke Guna, dengan siapa ibu nantinya di Bali? Di Bali kami ada satu tim untuk atur ini semua. Tim saya ada tim kecil yang mengatur. Dari tanggal 10 sampai ini hari terakhir. Besok beliau sudah kembali ke Jakarta dulu, baru ke Georgia. Terus kalau di Bali ini sudah selesai? Gini, yang pertama kita baru di daerah Kutat, kemudian ke daerah Bukit, Umuatu. Jadi view-nya lain sekarang ke daerah Bukit. Waktunya enggak banyak sih. Cuma 10 hari? Enggak, di Bali cuma 5 hari. 5 hari di Manado, 5 hari Bali. 4 hari Manado, 5 hari Bali. Terus besok 3 hari di Jakarta. Kenapa kamu mulai Bali ini? Karena Bali itu sekarang lagi jadi top destination di Georgia untuk honeymooners gitu. Jadi beliau ya menempatkan Bali dalam agendanya. Otomatis kan udah pengen ya orang-orang Georgia aja pada kesini. Sekarang pangerannya kesini juga honeymoon sekalian gitu. Terus menurut ibu gimana dengan kedatangan pangeran Bukit 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 Bukit. Dengan adanya kunjungan ini akan membuat orang lebih tertarik dan confidence. Pangerannya aja pergi ke sana honeymoon gitu kan. Itu sih saya rasa untuk hubungan turismnya akan langsung meningkat. Kalau harapan saya ya ini supaya mendapat support dari berbagai pihak ya. Supaya hubungan kedua negara terutama di dalam hal pariwisata itu akan sangat meningkat. Setelah menikmati hari terakhir di Bali, Pangeran Juan dan Putri Christine dijadwalkan kembali ke Jakarta pada 15 Agustus 2018 dan akan singgah selama 3 hari untuk kemudian kembali ke Georgia.